Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan afian Bertemu lagi dengan saya, Bulut Fiana Duhimiyasari Di Untar Kurya Sejarah Kederaan Patita Hari ini kita akan melanjutkan berkontasi di kolom komentar selanjutnya Silahkan kita rehatikan Dan juga ada pertanyaan Tengah-tengah berkontas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rani Vita Dewi NIM 204190136 Dari TBIE Di sini saya salah satu anggota Dari kelompok lima yang akan menjelaskan Tentang perkembangan Islam Di Andalusia atau Sepanyol Di sini saya menjelaskan tentang Sejarah masuknya Islam di Andalusia atau Sepanyol Saya membagi menjadi dua Yaitu proses masuknya Islam di Andalusia atau Sepanyol Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penaklukan Islam di Andalusia atau Sepanyol Pertama proses masuknya Islam di Andalusia atau Sepanyol Di sini terbagi menjadi dua gelombang Yaitu gelombang pertama dan gelombang kedua Gelombang pertama Yaitu terdapat tiga pahlawan Yang menjadi penakluk Andalusia atau Sepanyol Pahlawan pertama yaitu bernama Tarif Ibeni Malik Tarif Ibeni Malik ini merupakan perintis penakluk Sepanyol Ia menyeberangi selat di antara Maroko Dan Eropa Dan ia memimpin 500 orang Serta menumbang kapal Alhasil usahanya tersebut berhasil Sehingga nama pulau tersebut dinamakan Tarifah Kata Tarifah di sini diambil oleh nama yaitu Tarif Ibeni Malik Pahlawan yang kedua yaitu Tarif Ibeni Ziat Tarif Ibeni Ziat ini dikenal sebagai penakluk Sepanyol Ia memimpin 7.000 tentara Dan mendara di gunung Jabal Torik Jabal Torik ini Nama Jabal Torik ini termasuk diambil oleh Namanya yaitu Tarif Ibeni Ziat Tarif ini dalam pertempuran pokok Raja Roderick dapat dikalahkan Raja Roderick di sini merupakan Merupakan penguasa Sepanyol Pada waktu penaklukan pertama Islam di Sepanyol Selanjutnya Tarif Ibeni Ziat ini berhasil menaklukan kota-kota Seperti Kordova, Granada, dan Toledo Selanjutnya adalah pahlawan yang ketiga Yang bernama Musa Ibeni Nusair Ia merupakan gubernur di wilayah Afrika Utara Dan dia berhasil menaklukan kota Saragossa, Barcelona, serta Aragon Perjalanan dia lanjutkan di arah Timur Laos sampai pegunungan Pirinia Selanjutnya gelombang kedua Gelombang kedua di sini terjadi ketika masa pemerintahan Kalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijra'iyah atau 717 Masehi Namun usahanya gagal dan ia terbunuh Karena ia terbunuh Lalu diserahkan oleh Abdul Rahman bin Abdullah Di sini dia menyerang berbagai kota-kota seperti Bordesu, Poiters, dan Tors Tetapi usahanya gagal Di antara kota Poiters dan Tors, ia ditahan oleh Carlos Martel Sesudah itu, terdapat berbagai penyerangan di pulau-pulau Misalnya Majursa, Korsia, dan Saradina Selanjutnya ketika Dahwah Umayyah di Damascus runtuh Pemerintah di Andalus dipimpin oleh seorang Bani Umayyah Sampai berhasil berdirinya Daulah Umayyah kedua Begitulah penjelasan dari proses masuknya Islam di Andalusia Di berbagai dua gelombang Selanjutnya faktor-faktor yang memakulkan Islam di Sepanyol Pertama ada faktor intern dan faktor ekstern Faktor intern, yang pertama Faktor ini terdapat dalam diri dalam negeri Sepanyol itu sendiri Yang pertama, buruknya kondisi sosial, ekonomi, serta politik Selanjutnya adalah perpecahan politik yang menyebabkan memburuknya keadaan ekonomi Yang di sini mempengaruhi tentang kesuburan tanah waktu itu Dan industri-nya Selanjutnya adalah faktor eksternal Faktor eksternal ini berada di dalam tubuh dalam penguasa-penguasa yang akan menaklukkan Islam di Sepanyol Faktor tersebut terdiri atas tokoh-tokoh tentara dalam penaklukan tersebut kuat Serta tentara tersebut kompak, bersatu, serta percaya diri Demikianlah penjelasan dari saya Jika ada kurangnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Purwota Ibu Cahideh dari TBI akan melanjutkan presentasi dari teman saya Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya akan menyampaikan presentasi dengan poin penyebab kemunduran Islam di Andalusia Yang dibagi menjadi 5 poin Yang pertama adalah munculnya halifah-halifah lemah Masa kejayaan Islam di Sepanyol dimulai dari Abdurrahman ketiga Yang kemudian dilajukan anaknya yaitu Hakam Namun, kejayaan ini tidak berlangsung lama Setelah wafatnya Hakam kedua Kemudian digantikan Hisham kedua Yang masih berusia 11 tahun Karena usianya yang masih sangat muda Hisham kedua dikendalikan oleh ibunya Dan dibantu oleh Muhammad Ibn Abi Umar Yang bergelar Hajib Al-Mansur Yang ambisius dan haus kekuasaan Dan setelahnya, halifah-halifah semakin lemah dengan tipat-tipat buruknya Sehingga negara menjadi tidak stabil dan mengalami kemunduran Poin yang kedua yaitu konflik antara Islam dan Kristen Setelah menahlukan Spanyol Para penguasaan Muslim tidak menjalankan kebijakan Islamisasi secara sempurna Penduduk Spanyol dibiarkan memeluk agamanya Dan mempertahankan hukum dan tradisi mereka Kebijakan ini ternyata menjadi bumerang Penduduk Spanyol menggalang kekuatan untuk melawan penguasa Islam Dan pertanangan Islam dan Kristen tak pernah berhenti Sampai jatuhnya kekuasaan Islam Yang ketiga yaitu kemerosotan ekonomi Pada pertengahan Islam di Spanyol Penguasa mempentingkan pembangunan fisik dengan mendirikan bangunan-bangunan mewah dan bidang efek Selain itu, demi keamanan negara Penguasa banyak menghabiskan anggaran negara Untuk membiayai tentara bayaran Sehingga dalam bidang ekonomi Penguasa kurang memperhatikan Yang keempat yaitu Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas Disebabkan pengangkatan dua putra mahkota Sehingga terjadi perang antara mahkota dan keluarga Yang kelima yaitu Munculnya muluk atau wa'id Atau yang disebut dengan dinasti-dinasti kecil Ini terjadi karena terpecahnya kekuasaan halifah menjadi dinasti-dinasti kecil Karena dinasti kecil ini masih lemah Mereka meminta bantuan orang Kristen untuk mempertahankan eksistensinya Dan akhirnya kekuasaan ini jatuh kepada orang-orang Kristen Selanjutnya Transmisi budaya Islam ke Eropa Yang pertama adalah melalui Perang Salim Perang Salim terjadi pada tahun 1095 hingga 1291 Perang ini terjadi Transmisi pemikiran dan sain Islam ke Barat Antara lain adalah Transmisi pada kemiliteran Arsitektur Teknologi pertanian Industri Rumah-rumah sakit Pemandian umum Dan dalam batas waktu tertentu juga sastra Yang kedua melalui negara Sicilia Negara Sicilia merupakan Pulau alat penghubung untuk meneruskan Meneruskan pengetahuan kuno dan Dan pertengahan abet Di negeri ini sebagian rakyatnya orang Yunani Dan sebagian rakyatnya orang Muslim Yang berbahasa Arab Di wilayah ini Sain Islam dipelajari di Salermo Dan terjadi penerjemahan besar-besaran Dari terjemahan bahasa Arab Kemudian Menghasilkan terjemahan Bahasa Latin Kemudian karya-karya tersebut Dibawa ke Eropa bagian selatan Yang ketiga Melalui Andalusnya di Spanyol Di Andalusnya punya sekali Universitas-universitas yang didirikan Di sana menjadi pusat sekolah tinggi Dan pusat ilmu pendidikan agama Pendidikan agama Belajaran yang diberikan Antara lain adalah Ketuhanan Yurisprudensi Kedokteran Kimia Filsafat Astronomi Dan lain-lain Mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Akhirun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kan anak Sudah bisa dipahami Materi dari presenter Ya setelah ini Kita akan dikursi Di grup yang telah kita sepakati Dan jika ada pertanyaan Sanggahan Maupun tambahan Terhadap materi Yang telah dipresentasikan Akan kita bahas Di forum tersebut Terima kasih Saya akhiri perkulian kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih